Sampai hari ini benar-benar menanyakan sih kalau akan sampai di hari ini, terus memenuhkan, manajemen, sampai ada season 2 nya Karena balik lagi selain Kak Reza sama Pak Manoj yang khawatir, aku juga khawatir gitu Apakah aku bisa menjadi pasangan yang baik untuk Kak Reza atau Mas Arya di layar gitu, apakah akan cocok? Sangat baik Apakah orang akan merasa terbawa sama adegan-adegannya gitu Tapi karena skripnya bagus, terus terdaya Pak Monty yang selalu bisa kasih arahan dengan baik Partnernya juga Kak Reza, Kevin dan teman-teman semuanya yang kita bekerja sama dengan baik di lokasi Kita punya chemistry di belakang layar yang akhirnya itu terbawa di depan layar sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik gitu di depan layar Dan akhirnya bisa menjadi satu produksi yang baik, semua karakternya disukai Gak ada karakter yang dibenci kecuali inggit karena suka marah-marahin Mas Arya terus Jadi mungkin tolong di season 2 saya jangan marah-marahin Mas Arya terus ya Pak Saya tuh gak bisa jadi istri Sebenernya Pak Manus lagi bikin Tuh kan? Paman saya Arya yang bentak ingin Nanti siapa Jangan juga Pak Manus saya kasihan Saya gak mau jadi istri durhaka Pak di season 2 Jadi saya maunya jadi istri mengabdi ya Pak di season 2 nanti sama Mas Arya Thank you Oh gitu Belum boleh dibacarin ya Ya pokoknya seneng banget akhirnya kita bisa sampai di hari ini dan seneng banget sama respon yang luar biasa Saya sih selalu ngomong kayak gak pernah nyangka di perjalanan karir saya saya bisa ada di satu titik dimana seluruh Indonesia doain saya jodoh sama Reza Radian gitu Kayak kok bisa gitu kan biasanya saya selalu di doain jodohnya sampai di seumuran sama yang kayak Waduh 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 Maksudnya ternyata ada yang bisa ngejodohin aku sampai yang dewasa gitu Udah 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 bongkar Mas Arya udah 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 kenapa udah Sorry Reza Kak video tiktoknya udah 40 juta juga yang nonton yang itu Jadi udah gak ada Reza training bag Terus kayak aku gak nyangka gitu kayak semua orang Bahkan aku kalau jalan gitu kemana pun terus ada yang minta foto Semoga kamu jodoh ya sama Reza Radian Itu menjadi experience yang aku gak pernah nyangka di perjalanan karir aku gitu Jadi kayak menjadi pengalaman yang lucu banget dan menyenangkan Karena I'm so grateful it's him gitu Karena I'm like thank you Nah bagaimana Sorry saya mau tambahin sedikit Yaitu saya gak bisa mengungkiri bahwa produksi ini adalah salah satu produksi dengan tim yang sangat solid Yang saya juga udah lama mungkin karena pandemi ini saya tidak terlalu tidak cukup produktif sebenarnya Jadi saya merasa ini tim yang sangat solid tim yang enak banget Pak Mondi adalah sutradara yang mungkin juga sudah sempat bekerja sama dengan saya juga di proyek sebelumnya Tapi saya merasa beruntung bisa dilibatkan di proyek ini So thank you very much buat Lamanuj yang masih mau mempertimbangkan saya untuk berada di proyeknya And thank you to WeTV juga yang sudah memberikan kesempatan untuk kami semua bisa membuat sebuah karya bersama Itu aja sih terima kasih Dan bagaimana dengan tim So thank you So thank you So thank you So thank you So thank you